Settingan tanknya aku buat senatural mungkin agar kita ngejar kenyamanan ikan Ini di atas ada tanaman Apa sih kelebihannya ulat kandang? Aku mau ngomongin dulu kelebihannya ulat kandang Setelah itu untuk pola makan Pola makan itu kalau memang diatur Berapa kali, kayak aku ini kan diatur berapa Oke guys, jadi paketan kita udah dateng guys Waduh, apakah isinya? Ini kita unboxing ya guys ya Ini sekalian bikin video unboxing Ini belum dibuka ya Belum dibuka dan tulisannya ikan hidup guys Oke, kita coba unboxing mana nih Tuh, nggak tajem guys Sebentar, nah ini tuh Kita ketemu jalannya unboxing dulu guys Nah, waduh, ini dia guys Kita cek dulu apakah ada yang mati atau nggak Wah, ini skikernya Makap, joss pokoknya Ini ikannya, ada yang mati nggak? Aman Aman ya? Ini nanti kita hitung juga Ini kita mesen panglan bun Itu 50 ekor Nanti mesennya tuh Kasih lihat nggak ya? Gampang nggak guys? Nanti pokoknya kita hitung dulu Ini sih katanya 5-6 cm guys Ini 50 ekor Ini bakalan kita besarin Sampai size 10 cm Ntar disini tempatnya Ini kita bakalan besarin Biteng 150 x lebar 60 Tingginya 50 Kita besarin disini Sampai di size 10 Itu nanti kemungkinan baru kita jualin guys Disini apa aja sih Kenapa kok Satu tanknya besar gini Dan treatmentnya nih Kalau ada yang nanya Bang Sebenarnya ikan nih Size berapa sih Harus di treatment Dan harus di push makan Nah disini kita mau kasih tau juga guys Cara nge pushnya gimana Nanti treatmentnya gimana Dan Gimana sih caranya kita nge push Tapi juga sekalian treatment guys Kalau gitu Ini aku mau bersih-bersih dulu Dalam guys Nanti baru kita lanjut dulu Ini ikannya aku aklimasi dulu Disini Nanti sekalian kita hitung Kalau gitu Lanjut nanti Nah oke guys Jadi sekarang kita bakalan Bakalan hitung Tadi kan unboxing nih Sekarang kita hitung guys Ini karena Banyak Ketiketannya Kita langsung kosong aja Nah kita kosong Ini air kita udah endapan guys Air udah bagus Itu baunya Sekarang guys ya Kita hitung Satu per satu Ini guys Kita hitung dulu nih Berapa nih Kita Coba deketin Berapa nih Lima ya Lima Iya kan Lima Kita rilis guys Lima Lima Kita rilisnya Lima Lima aja kali ya Ini berapa nih Bentar Bentar Enam nih Lebih satu Lebih satu Kita keluarin dulu Terus 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 nih 45 ya 45 ada di bonusin nggak sih apa makasih Tuhan ini masuk pas ya 12345 nah oke guys jadi ini udah malem nih aku beliin lampu biasanya guys ya lampunya itu TLT5 nah ini tanknya ini ukuran 150 ini aku airnya pendekin karena tadi hampir aja kita blunder guys hampir aja ikan-ikan ini tewas semua guys jadi tadi ya biasa ikan baru dateng aku aklimasi suhu gak tau mungkin PH nya beda atau gimana padahal aku udah isi ketapang udah siapin semua tapi emang agak blunder sih tadi tadi aku lupa gak turunin airnya sedangkan saya isi ikannya kecil banget itu ikannya lah yang ngumpul ikannya kecil ini ada 50 ekor cuman ada yang kepisah juga di koloni lainnya ada 50 ekor itu tadi pas dia turun baru aku rilis habis aku hitung itu banyak yang gak bisa berenang guys akhirnya aku turunin air atur aku bagi 2 nah kurang lebih itu kayak gini ini kita lakukan pembesaran untuk pakan yang bagus memang sebenarnya itu casut itu yang bagus tapi kalau aku sendiri ini udah saya senam ini bisa makan ulet kandang ini ulet kandang ya ini halus juga ulet kandang itu halus ya sekecil-kecil nah karena dia udah bisa makan ulet kandang ini kayak yang kalian lihat jadi aku push pake ulet kandang nah apa sih kelebihannya ulet kandang aku mau ngomongin dulu kelebihannya ulet kandang tapi disini kita gak bakalan ngejelasin masalah kelebihannya casut ya kalau casut udah pasti ya banyak juga kelebihannya tapi ulet kandang juga memiliki kelebihan yang pertama untuk ulet kandang sendiri itu satu harganya murah guys nah itu yang pertama bayangin kalian ngasih makan 50 ekor ya kalau pake casut ya tekor guys tapi kalau kita pake ulet kandang itu kalau aku estimasi ya kurang lebih dalam 1 bulan itu mungkin biaya untuk pakannya itu paling boros 300 ribu atau mungkin gak sampe lah mungkin 150 ribu lah kalau pake ulet kandang itu udah sehari makan bisa 5 kali 5 kali sampe 3 kali lah sehari itu makannya bisa berkali-kali guys itu pake ulet kandang karena murah juga kan setelah itu kelebihannya yang lain lagi ulet kandang ini bagus untuk ikan biar lebih aktif guys ini ikannya biar ikannya lebih aktif itu bagus banget terus kalau ada yang bilang bang kalau berlebihan ulet kandang berbahaya gak sebenarnya untuk berlebihan sendiri itu tidak ada takaran pasti guys atau aturan berlebihan itu seberapa sih itu gak karena aku sendiri dulu pernah menjadi orang yang bodoh guys maksudnya bodoh itu dulu jaman-jamannya orang-orang pelihara cana aku masih pelihara pibas tapi aku punya cana juga itu aku full ulet hongkong gak pernah apa-apa itu gak pernah gitu tapi aman-aman aja dan beberapa kali aku ganti-ganti ikan itu tetap ulet hongkong dan ulet kandang itu aman guys sebenarnya jadi untuk takaran berapa sih maksimalnya itu sebenarnya gak tau juga aku sendiri ya tapi yang pasti apapun yang berlebihan itu tidak baik yang bagus itu dimix guys tapi untuk aku sendiri karena memang ini ikan yang banyak notabene banyak ini jadi aku masih makan ulet hongkong dan ikan ini aku push gak di treatment guys karena masih 6 cm bahkan ada yang 5 cm ini aku bakalan push sampai saya 10 baru nanti treatment sebenarnya untuk treatment sendiri ini sudah masuk settingan treatment menurutku pribadi guys karena nih kalau kalian lihat ini kalau pagi ini kena matahari kurang lebih 2 jam guys ini kena matahari tapi matahari pagi dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 ini kena cahaya matahari ini bagus banget guys itu yang pertama dan untuk lampu aku tetap 24 jam karena aku gak mati-matiin ini biasa ya lampunya TLT5 120 cm ini agak mahal harganya 60 ribu dan mereknya ini kayak agak lebih jelek aku lupa tadi mereknya mereknya apa sorry guys sendawa nah untuk ikan-ikan ini sendiri akan kita besarin sampai di size 10 cm guys nanti mungkin baru akan kita lepas lewat Shopee ataupun apalah gitu gampang untuk alas masalah itu dan untuk kedepannya ini akan kita lakukan apa sih namanya penyortiran mungkin ya kalau sampai ada yang size-nya terlalu over melampaui yang lain sama kalau ada yang unik guys soalnya tadi aku lihat kayak ada yang bengkok-bengkok gitu sih sebenarnya guys cuman aku belum lihat secara detailnya sama untuk caranya gimana sih bang biar kita ngepush ikan itu dengan cara yang baik yang pertama kalau ikan kecil kayak gini ya guys ya siapkan tempatnya yang besar kalian gak usah cari mental dulu kalau mau ngepush gak usah cari mental yang penting ikan sudah aktif kayak ginin ya ini udah aktif kayak gini ini kasih makan sehari selama dia masih kecil itu kalau bisa 5 kali guys per setiap 3 jam 3 jam sekali atau 5 jam sekali kalian kasih makan atau kalau ada casut kalian taruh aja casut sebanyak-banyaknya biarin jadi setiap dia lapar dia makan setiap lagi lapar dia makan sama kalau bisa kalau kita mau push ikan itu kasih filter atau air atur guys jadi ada pergerakan air ini sebenarnya filter belum ada ini filter akan segera kita apa ya segera kita isi sementara ini belum ada filter karena kita belum punya uang buat beli filter habis uangnya guys pakai kulakan ikan soalnya ini besok pagi akan ada dateng andraw 50 ekor setewarti juga 50 ekor nah itu kayak tadi jadi untuk ngepush itu persiapannya tanknya harus luas perbandingannya itu harus ya seluas mungkin gak apa-apa lah terus ada pergerakan air seperti diberikan filter atau air atur itu bisa setelah itu untuk pola makan pola makan itu kalau memang diatur berapa kali kayak aku ini kan diatur berapa kali berapa kali gitu ya itu lebih baik secukupnya sekali makan tapi sesering mungkin makannya jadi sehari itu bisa 5 kali atau 6 kali bahkan kayak gitu guys jadi kalau dari aku sendiri pengalaman dari dulu breeding pibas kita itu kalau mau ngejar size pibas ya itu yang pertama arus kita itu pakai arus pergantian air yang intens kayak ini mungkin akan intens banget ini aku ganti air yang intens karena kalau biasa ya kalau kita kasih makan ikan-ikan baby ini biasanya over feeding itu pasti karena kita ngejar size dan itu bakalan banyak kotoran-kotoran bekas makanan ikan nah itu akan sering kita wishy kemungkinan ke depannya ya mungkin 2 hari sekali kita wishy sekitar 20% 20% sampai ikan ini juga bertumbuh agak besar itu kita terus akan naikin airnya nih guys gitu cuman sementara ini baru hari pertama aman kemungkinan ya ini udah gak ada kita lihat ada yang mati satupun ikannya sehat-sehat semua meskipun tadi hampir blunder karena dalam proses aklimasi kita agak ceroboh tadi ya guys ya tapi syukur banget ini ikannya sudah aman nah ini udah 50 ekor guys nah ini kalau kalian bisa lihat ini red pangkelan bun guys ya ini red pangkelan bun guys semoga ya bisa bagus-bagus lah hasilnya biar nanti kita bisa jual ke teman-teman untuk pasalah harga gampang lah cincai lah cincai aduh ini guys ini penampakannya jadi settingan tanknya aku buat senatural mungkin agar kita ngejar kenyamanan ikan ini di atas ada tanaman mata lele ini banyak sih mata lele ini dan tuh di atas-atas tuh juga banyak guys nempel-nempel waktu tadi aku kurangin airnya terus ada juga ekor to pie nah ini kalau dari atas ya ini kalau dari atas nah jadi kayak kolam guys ini kalau dari jauh oh ini kalau dari jauh nih penampakan kalau dari jauh tank pembesaran nah ini kena matahari setiap pagi bagus nih guys untuk treatment sebenarnya bagus banget nih bahkan mungkin ya kalau aku masih kuat ngasih makan mereka maksudnya finansial aku masih kuat waduh itu bakalan aku gedein banget guys mungkin aku biarin ya sampai size 15an lah mungkin disini kalau masih muat ya atau mungkin entah gimana lah nanti ke depannya tapi yang pasti lihat ikan ombiokan kayak gini tuh seneng banget apalagi plus tempatnya ini sudah enak sudah langsung bisa digunakan untuk treatment gitu guys ini kalian lihat cakep-cakep nih guys ih gak cakep sih belum keliatan ya tapi lucu-lucu lah suka aku liatnya ini dia lagi nyari makan gerombolan ya guys cuman ini terpisah soalnya ada yang kepisah-pisah tadi guys di dalam-dalam sana itu ada ini ada satu nih nih guys eh mana dia ini nih ada satu nih oh gak ikan gerombolan ini guys nah ini yang gerombolan terus banyak lagi sih yang masih-masih kepisah itu banyak banget nah ini ya baby size 56 dia makan ulat kandang guys aktif kalau ulat kandang itu bikin ikan aktif juga jadi bagus lah gitu untuk sampai saat ini aku juga belum tahu ulat kandang ini porsi maksimalnya itu berapa aku juga belum tahu guys batasnya itu gak tahu karena aku sendiri memang apa ya bahaya belum pernah ngalamin sih kalaupun ngalamin masalah ulat hongkong atau ulat kandang itu ada satu ikan yang memang alergi ulat kandang apa ulat hongkong itu ada tapi itu gak bisa dipukul rata ke semua ikan cuman memang lebih bagus apa-apa itu yang terporsi jadi gak berlebihan secukupnya saja jadi kalau bisa dimix sama yang lain ini dia guys mantap pokoknya kurang lebih ditunggu update-update selanjutnya untuk masalah treatment red pangkalan bunnya dan besok kita mungkin akan datang setewarty setelah itu ada undraw juga itu nanti kita kasih lihat settingannya bagaimana dan untuk treatment kita ke depannya untuk ikan-ikan ini bagaimana kalau gitu see you in the next video bye-bye